Kampanye akbar paslo nomor urut 02 Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Kampanye dilaksanakan sejak pukul 4 pagi diawali dengan salat subuh berjamaah. Prabowo dan Sandi juga ikut bergabung dengan masa untuk salat subuh berjamaah. Telahnya kampanye dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama, dilanjutkan dengan orasi oleh beberapa ulama, seperti Hanif Al-Atos dan Bakhtiar Nasir. Selain itu juga hadir perwakilan pemuka agama lain yang ikut mendoakan kemenangan Prabowo-Sandi. Di akhir acara, Sandi agak kebagian untuk berorasi di depan ratusan ribu masa pendukungnya. Sandi kembali menyebutkan nama orang-orang yang ia temui saat kampanye yang mengeluhkan kondisi saat ini. Sementara itu, di saat orasi Prabowo menekankan pentingnya menjaga TPS-TPS. Bahkan setengah berkelakar ia menyebutkan nama Iwan Bopeng. Jelang siang masa sudah mulai meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno dengan tertib. Jika melihat kapasitas Stadion GBK sejumlah 77 ribu orang, maka dengan penuhnya lokasi termasuk di lapangan diperkirakan masa yang hadir berjumlah ratusan ribu orang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.